Intro Kepolisian sektor Kutalimbaru, Polres Tabus Medan gagalkan peredaran narkoba jenis sabu dan ekstasi. Sebanyak 1 kg sabu serta 20 butir pil ekstasi berhasil diamankan polisi dari tersangka Supriyadi alias Kebo. Kepolis Tabus Medan Kombes Polriko Sunarko saat menggelar konferensi pers di halaman Polsek Kutalimbaru mengatakan satu dari dua pelaku bandar narkoba jaringan antarprovinsi yang sudah setahun menjalankan bisnis narkoba berhasil ditangkap. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia tentang narkotika. Atas nama saudara Supriyadi alias Kebo yang berhasil kita tangkap di belakang ini, kemudian pada saat tanggal 14 Juli 2020, di TKP Jalan Komplek Tasbih 2, Blok 2, nomor 115 Kecamatan Medan Sunggal, TIN meluncur ke sana, sekitar pukul 18.30. Pada saat di TKP, ada dua orang, yang satu berhasil melarikan diri, yang satu berhasil diamankan. Kemudian setelah diadakan penggeledahan, ditemukan ada satu bungkus kemasan teh Cina. Teh Cina yang diakui oleh tersangka isinya sabu-sabu. Sabu-sabu seberat 1 kg, kemudian pel ekstasi sebanyak 20 putir. Kemudian TIN unit reskrim, POSA KUTALIMBARU mengamankan atau menyita empat buah handphone, kemudian yang tadi, 1 kg sabu-sabu, uang tunai sebanyak 19.400.000 rupiah. Dari Medan Sumatera Utara, Zag Ahmad, Tribrata TV. Salam Tribrata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.